Alkitab GKI Karangsaru Mari kita berdoa Ya Tuhan, alhamdulillah kami yang berada di surga Kami mengucapkan banyak terima kasih dan syukur padamu Tuhan Kau telah menyertai kami dari hari lepas hari hingga saat ini Pada saat ini kami berdoa untuk program Mari Membaca Alkitab Kiranya Engkau akan menyertai kami sehingga kami boleh melakukannya Sesuai dengan apa yang menjadi kehendakmu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema bacaan Alkitab adalah Orang kudus yang transparan Diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai Dengan Roma pasal 8 ayat 39 Yang berbunyi demikian Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia ini Sekali kali tidak Bukankah kita telah mati Bagi dosa bagaimanakah kita masih dapat hidup Dalamnya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalipkan Supaya tubuh dosa Kita hilang kuasanya Agar jangan kita menggambarkan diri lagi Kepada dosa Sebab siapa yang telah mati Ia telah bebas dari dosa Jadi jika kita telah mati dengan Kristus Kita percaya Bahwa kita akan hidup juga dengan dia Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Sebab itu hendaklah dosa Jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah Sebagai orang-orang yang dahulu mati Tapi yang sekarang hidup Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat Tapi di bawah kasih karunia Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat Tetapi di bawah kasih karunia Sekali-kali tidak Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila Kamu menyerahkan dirimu kepada seorang Sebagai hamba untuk mentaatinya Kamu adalah hamba orang itu Ya harus kamu taati Baik dalam dosa Yang memimpin kamu kepada kematian Maupun dalam kataatan Yang memimpin kamu kepada kebenaran Tapi syukurlah kepada Allah Dalam memang kamu hamba dosa Tapi sekarang kamu dengan segenap hati Telah mentaati pengajarannya Yang telah teruskan kepadamu Kamu telah dimerdekakan dari dosa Dan menjadi hamba kebenaran Aku mengatakan hal ini secara manusia Karena kelemahan kamu Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan Anggota-anggota tubuhmu Menjadi hamba-hamba kecemaran Dan kedurhakaan yang membawa Kamu kepada kedurhakaan Demikian hal kamu Sekarang harus menyerahkan Anggota-anggota tubuh Menjadi hamba kebenaran Yang membawa kamu kepada pengudusan Sebab waktu kamu hamba dosa Kamu bebas dari kebenaran Dan buah apakah yang kamu petik dari kepadanya Semua itu menyebabkan Kamu merasa malu sekarang Karena kesudahan Semuanya itu ialah kematian Tetapi sekarang Setelah kamu dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusannya Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Sebab upah dosa ialah maut Tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Apakah kamu tidak tahu Saudara-saudara Sebab aku berbicara kepada Mereka yang mengetahui hukum Bahwa hukum berkuasa atas Seseorang selama orang itu hidup Sebab seorang istri terikat oleh hukum pada suaminya Selama suaminya itu hidup Akan tetapi apabila suaminya itu mati Bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu Jadi selama suaminya hidup Ia dianggap berzinah Kalau ia menjadi istri laki-laki lain Tapi jika suaminya telah mati Ia bebas dari hukum Sehingga ia bukanlah berzinah Kalau ia menjadi istri laki-laki lain Sebab itu saudara-saudara ku Kamu juga telah mati bagi hukum taurat oleh tubuh Kristus Supaya kamu menjadi milik orang lain Yaitu milik dia Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati Agar kita berbuah bagi Allah Sebab waktu kita masih hidup Di dalam daging Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum taurat Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita Agar kita berbuah bagi maut Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum taurat Sebab kita telah mati bagi dia Yang mengurung kita Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh Dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum-hukum taurat Jika demikian apakah hendak kita katakan Apakah hukum taurat itu dosa Sekali-kali tidak Sebaiknya justru oleh hukum taurat Aku telah mengenal dosa Karena aku yang tidak tahu apa itu keinginan Kalau hukum taurat tidak mengatakan Janganlah mengingini Tapi dalam perintah itu Dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan Dalam diri rupa-rupa keinginan Sebab tanpa hukum taurat dosa mati Dahulu aku hidup tanpa hukum taurat Akan tapi sesudah datang perintah itu Dosa mulai hidup Sebaliknya Aku Mati Dan perintah Yang seharusnya membawa kepada hidup Ternyata bagi kudus Justru membawa kepada kematian Sebab dalam perintah itu Dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku Dan oleh perintah itu Ia membunuh aku Jadi hukum taurat adalah kudus Dan perintah itu juga adalah kudus Benar dan baik Jika demikian Adakah yang baik itu Menjadi kematian bagiku Sekali-kali tidak Tetapi supaya nyata Bahwa ia adalah dosa Maka dosa mempergunakan yang baik Untuk mendatangkan kematian bagiku Supaya oleh perintah itu Dosa lebih nyata lagi Keadaannya sebagai dosa Sebab kita tahu bahwa hukum taurat adalah Rohani Tetapi aku bersifat daging Terjual di bawah kuasa dosa Sebab apa yang aku perbuat Aku tidak tahu Karena bukan Apa yang aku kehendaki Yang aku perbuat Tetapi apa yang aku benci Itulah yang aku perbuat Jadi jika aku Perbuat apa yang tidak Aku kehendaki Aku menuju bahwa hukum taurat itu baik Kalau demikian Bukan aku lagi yang memperbuatnya Tapi dosa yang ada di dalam aku Sebab aku tahu Bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang Ada di dalam aku Tapi bukanlah hal berbuat yang Apa yang baik Sebab bukan Apa yang aku kehendaki Yaitu yang baik Yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang sehat Yang aku perbuat Jadi jika aku perbuat Apa yang tidak aku kehendaki Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya Tapi dosa yang diam di dalam aku Demikianlah aku Dapati hukum ini Jika aku Menghendaki Buat apa yang baik Yang sehat itu ada padaku Sebab di dalam batinku Aku suka akan hukum Allah Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum lain Yang berjuang melawan hukum Akal budiku Dan membuat aku menjadi Tawanan hukum dosa Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku Aku manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku Dari tubuh maut ini Syukur padalah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Jadi dengan akal budiku Aku Melayani hukum Allah Tetapi dengan tubuh insanku Aku melayani hukum dosa Demikianlah Sekarang tidak ada penghukuman yang Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu Dalam Kristus Dari hukum dosa Dan hukum mat Sebab apa yang tidak mungkin Dilakukan hukum Taurat Karena tak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah Dengan jalan mengutus Anaknya sendiri Dalam daging Yang serupa Dengan daging Yang dikuasai Dosa Karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman Atas dosa Dalam daging Supaya tuntutan hukum Taurat Digendapi di dalam kita Yang tidak hidup Menurut daging Tapi menurut roh Sebab mereka yang Hidup menurut daging Memikiran hal-hal Yang dari daging Mereka yang hidup dalam Roh Memikiran hal-hal Yang dari roh Karena keinginan daging Adalah maut Tapi keinginan roh adalah Hidup Yang damai sejahtera Sebab keinginan daging Adalah Perseteruan dengan Allah Karena ia tidak takluk Pada hukum Allah Hal ini memang Tidak mungkin baginya Mereka yang hidup Dalam daging Tidak mungkin berkenan Pada Allah Tapi kamu Tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika Memang roh Allah Diam di dalam kamu Tapi jika orang tidak Memiliki roh Kristus Ya bukan milik Kristus Tapi jika Kristus Ada di dalam kamu Maka tubuh memang Mati Karena dosa Tapi ada Roh adalah Kehidupan oleh Karena kebenaran Tetapi jika roh dia Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka ia yang telah Membangkitkan Kristus Yesus Dari antara orang mati Akan menghidupkan Juga tubuhmu yang Fana itu Oleh rohnya Yang di dalam kamu Jadi saudara-saudara Kita adalah orang Berhutang Tapi bukan kepada Daging Supaya hidup Menuruh daging Sebab jika kamu hidup Menuruh daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh Kamu mematikan Perbuatan-perbuatan Tubuhmu Kamu akan hidup Semua orang yang Dipin roh kudus Roh Allah Adalah anak Allah Sebab kamu Tidak menerima roh Perbudakan Yang membuat kamu Menjadi takut lagi Tetapi kamu Telah menerima roh Yang menjadikan Kamu anak Allah Oleh roh itu Kita berseru Ya Abba Ya Bapak Roh itu bersaksi Bersama-sama Dengar roh kita Bahwa kita adalah Anak-anak Allah Dan jika kita adalah Anak Maka kita juga adalah Ahli waris Maksudnya orang-orang Yang berhak menerima Janji-janji Allah Yang akan menerimanya Bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita Menderita bersama-sama Dengan dia Supaya kita juga Dipermuliakan Bersama-sama dengan dia Sebab aku yakin Bahwa penderitaan Zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan Dinyatakan kepada kita Sebab dengan sangat Rindu seluruh makhluk Menantikan Saat anak-anak Allah Dinyatakan Karena seluruh makhluk Telah ditaklukkan Kepada kesiasiaan Bukan oleh Kehendaknya sendiri Tapi oleh kehendak dia Yang telah menaklukkannya Tapi dalam pengharapan Karena makhluk itu sendiri Juga akan Dimerdekakan Dari perbudakan Kebinasaan Dan masuk ke dalam Kemerdekaan Kemuliaan Anak-anak Allah Sebab kita tahu Bahwa sampai sekarang Segala makhluk Sama-sama mengeluh Dan sama-sama merasa Sakit bersalin Dan bukan hanya Mereka saja Tapi kita yang telah Menerima Karunia sulung roh Kita juga mengeluh Dalam hati kita Sambil menantikan Pengangkatan Sebagai anak Yaitu Pembebasan tubuh kita Sebab kita Diselamatkan Dalam pengharapan Tapi pengharapan Yang dilihat Bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana Orang masih mengharapkan Apa yang dilihatnya Tapi jika kita Mengharapkan Apa yang tidak Kita lihat Kita menantikan Dengan tekun Demikian juga Roh membantu kita Dalam kelemahan kita Sebab kita Tidak tahu Bagaimana Sebenarnya Harus berdoa Tapi roh sendiri Berdoa untuk kita Kepada Allah Dengan Keluhan-keluan Yang tidak Diterucapkan Dan Allah Yang menyelidiki Hati Nurani Mengetahui Maksud roh itu Yaitu Bahwa Ia sesuai Dengan kehendak Allah Berdoa Untuk orang-orang Kudus Kita tahu sekarang Bahwa Allah Menurut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasihi dia Yaitu Bagi mereka Yang terpanggil Sesuai dengan Rencana Allah Sebab semua orang Yang dipilihnya Dari semula Mereka juga Ditentukannya Dari semula Untuk Menjadi serupa Dengan Gambaran anaknya Supaya Anaknya itu Menjadi yang sulung Di antara Banyak saudara-saudara Dan mereka Yang ditentukannya Dari semula Mereka itu Juga dipanggilnya Dan mereka Yang dipanggilnya Mereka itu juga Dibenarkannya Dan mereka Yang dipenarkannya Mereka itu Yang dimuliakannya Sebab itu Apakah yang akan Kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah Di pihak kita Siapakah yang akan Melawan kita Ia yang tidak Menyayangkan Anaknya sendiri Tapi yang Menyerahkannya Bagi kita semua Bagaimanakah Mungkin ia tidak Mengaruniakan Segala sesuatu Pada kita Bersama-sama Dengan dia Siapakah Yang akan Mengugat Orang-orang Pilihan Allah Allah yang Membenarkan mereka Siapakah yang Akan menghukum mereka Kristus Yesus Yang telah Mati Bahkan Lebih lagi Yang telah Bangkit Yang juga Duduk Di sebelah kanan Allah Yang malah Menjadi Pembeli bagi kita Siapakah yang Akan memisahkan Kita dari Kasih Kristus Penindasan Atau Kesesakan Atau Penganiayaan Atau Kelaparan Atau Ketelanjangan Atau Bahaya Atau Pedang Seperti ada Tertulis Oleh karena Engkau Kamu Kami ada Dalam bahaya Maut sepanjang Hari Kami telah Dianggap Sebagai Domba-domba Kesembelihan Tapi Dalam semuanya Itu Kita lebih Daripada Orang-orang Yang menang Oleh Dia yang Telah Mengasih Kita Sebab Aku Yakin Bahwa Baik Maut Maupun Hidup Baik Malekat Malekat Maupun Pemerintah Baik Yang ada Sekarang Maupun Yang ada Yang akan Datang Atau Kuasa-kuasa Baik Yang di Atas Maupun Yang di Bawah Ataupun Sesuatu Makhluk Lain Tidak Akan Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Yang Dalam Kristus Tuhan Kita Demikianlah Fiman Tuhan Syukur Kepada Allah Amin Selamat Malam Saudara 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 Tidakkah Kita Senang Bahwa Alkitab Mengatakan Yang sebenarnya Tentang Para Pelaku Utama Di Dalam Alkitab Tidak Ada Yang Disembunyikan Dalam Alkitab Apa Yang Kita Lihat Itulah Yang Kita Dapat Manusia Adalah Manusia Dan Dengan Jelas Alkitab Mengatakan Orang Yang Paling Hebat Pun Dapat Jatuh Dan Juga Gagal Seperti Halnya Setiap Kita Nuh Misalnya Mabuk Abraham Pernah Berdusta Menempatkan Istrinya Dalam Bahaya Dan Melakukan Perzinahan Musa Pernah Membunuh Orang Mesir Dan Menguburnya Daud Menikahi Setiap Wanita Yang Ia Sukai Simpson Bertindak Dengan Nafsu Demi Seorang Wanita Yang Bejat Yunus Tidak Mau Patuh Kepada Tuhan Yohannes Juga Pernah Menjadi Marah Dan Ingin Agar Seluruh Kota Dihanguskan Dengan Abi Sedara Petrus Juga Pernah Gagal Waktu Ia Menghadapi Tekanan Dan Paulus Juga Pernah Mengalami Kegagalan Paulus Yang Dinilai Oleh Beberapa Orang Sebagai Superstarnya Rasul-rasul Merasakan Godaan Yang Dasyat Seperti Juga Kita Paulus Mengakui Bahwa Ia Juga Memiliki Sifat Kedagingan Paulus Tidak Melakukan Hal-hal Yang Ia Ingin Lakukan Ia Melakukan Hal-hal Yang Ia Benci Ia Menuruti Keinginan Dosa Yang Ada Dalam Dirinya Ia Melakukan Yang Jahat Ia Seorang Yang Frustrasi Dan Ia Memerlukan Yesus Untuk Membebaskannya Selain Itu Ia Baik-baik Saja Saudara Tidak Ada Orang-orang Yang Kudus Dan Juga Transparan Di Kerajaan Allah Hanya Ada Orang-orang Seperti Saudara Dan Juga Saya Jika Ada Harapan Bagi Paulus Tentu Saja Ada Harapan Bagi Kita Allah Mengasihi Paulus Dan Allah Juga Mengasihi Kita Allah Memakai Paulus Dan Allah Juga Akan Memakai Kita Allah Mengerti Bahwa Kita Tidak Sempurna Sebab Itu Yang Mengampuni Kita Dan Juga Memakai Kita Untuk Kemuliaan Amin Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Kami Bersyukur Bahwa Engkau Telah Membebaskan Kami Dari Dosa Bahwa Engkau Begitu Mengasihi Kami Dan Bahwa Engkau Rindu Agar Hidup Kami Semakin Dikuduskan Dan Memuliakan Tuhan Kami Tidak Dapat Berjalan Sendiri Kami Membutuhkan Pertolongan Mu Kiranya Engkau Menolong Kami Senantiasa Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Amin Saudara Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati